Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa para pecinta demokrasi di tanah air Indonesia Proyek Jejangkit ECOFAP di Kabupaten Baritukwala Antara harapan dan kenyataan Pandemi COVID-19 yang menimpa tanah air Memberikan dampak ekonomis yang sangat luar biasa Kepada keuangan negara, keuangan pemerintah Tidak saja di pemerintahan pusat tetapi hingga Ketingkat provinsi dan kabupaten Oleh karena itu, berbagai rencana-rencana pembangunan fisik Yang spektakular Akhir-akhir ini Terpaksa dihentikan Dan dievaluasi kembali pelaksanaannya Tentu tidak lepas proyek Jejangkit ECOFAP pun menjadi bahagian Yang menjadi evaluasi Daripada anggaran yang akan dikucurkan pada tahun 2022 ini Menurut rencana, akhir tahun 2022 adalah Akan dilakukan soft opening terhadap proyek Jejangkit ECOFAP Apakah keinginan pemerintah Kabupaten Batola ini akan menjadi sebuah kenyataan Ataukah hanya menjadi sebuah mimpi Kita tunggu realisasi di lapangan Karena berdasarkan fakta terakhir Bahwa banjir selalu menggenangi wilayah Jejangkit ECOFAP Yang menjadi sentral pembangunan Jejangkit ECOFAP di Kabupaten Baritokwala ini Fahmi Amrusi Rumah Banjar melaporkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!